Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menghentikan rencana pengeboran sumur baru Lapindo di Sidoarjo. Pasalnya rencana itu belum mendapat persetujuan Kementerian ESDM. Selain itu, Kementerian ESDM khawatir terhadap faktor keamanan dari sisi geologis ataupun sosial pada pengeboran tersebut. Lapindo berantas kembali heboh sejak perusahaan tersebut menyiapkan pengeboran baru di sumur Tanggulangin 1 dan 2, Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur. Namun Dirjen Migas Wirat Majapuja memastikan Kementerian ESDM akan menghentikan rencana tersebut dan meminta Lapindo meninjau ulang beberapa aspek pengeboran, baik lokasi, faktor geologi maupun dampak sosial. Menurut Wirat Maja, rencana pengeboran itu belum mendapatkan persetujuan Kementerian ESDM. Kepastian itu disampaikan Dirjen Migas sebagai respons atas pernyataan Manajer Humas Lapindo Berantas, Arief Setiowidodo yang mengaku sudah mempersiapkan lahan dan rig atau pengaman sumur untuk pengeboran mulai Maret 2016. Rencana pengeboran sumur baru Lapindo juga didukung Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurut JK, pengeboran diperlukan untuk membayar dana talangan pemerintah untuk para korban lumpur Lapindo. Namun Seska Pramono Anung mengingatkan pengeboran baru bisa dilakukan setelah ada jaminan tidak akan menimbulkan ekses seperti pengeboran sebelumnya. Justru mustinya begitu supaya tidak ada uang untuk membayar hutang. Ya kalau, kan ini kan yang pemberi itu talangan. Jadi kalau supaya aman, mengebor, ada hasil, membayar talangan. Bagaimana bayarnya kalau tidak mengebor? Kalau ada izinnya dari SKK Migas. Berdasarkan pengalaman ketika pengeboran yang akhirnya mengakibatkan lumpur Lapindo yang sampai hari ini juga belum bisa tertangani dengan baik. Kalau memang ada pengeboran baru dengan jarak 2 km dari tempat yang lama, tentunya harus dengan presisi dan kehati-hatian dan juga harus ada jaminan. Jangan sampai kemudian kalau ada ekses, ditinggal lari seperti dulu dan pemerintah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sementara Direktur Eksekutif Institute of Essential Service Reform, Fabi Tumiwa, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pengeboran sumur baru Lapindo.